selamat menikmati balok kita memakai jengkal tangan kita kita mulai kita buka kita hitung panjangnya 1 2 3 4 5 6 ada 6 jengkal untuk ukuran panjang alas balok kita untuk lebarnya kita hitung ya kita buka lapang tangan kita 1 2 3 4 4 jengkal tangan kita hari ini untuk tkb alas kita mulai menghitung mulai dari angka 0 kita mulai dari angka 0 0 berapa ya panjang alas balok kita dari 0 ini kita berhenti di angka 100 100 berarti ukurannya sudah 1 meter 100 di sini berapa lagi ya kita tambah 100 dan berhenti di angka 8 berarti panjang alas balok kita ukurannya ada 108 cm sekarang kita akan mengukur lebar dari alas balok kita kita mulai dari angka 0 ya angka 0 pastikan pengarisnya dimulai di angka 0 kita lihat berhenti di angka 70 berarti lebar alas balok kita adalah 70 cm membuat fondasi ruangan USG menggunakan balok floorboard fondasi dari ruangan USG selanjutnya kita akan membangun tembok ruangan USG kita akan membangun tembok ruangan USG memakai balok floorboard unit seperti ini selanjutnya kita akan membuat tembok di dalam ruangan rumah sakit jadi kita membangun tembok ruangan sekarang kita membangun tembok dalam memakai balok unit dan double unit sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sebelum masuk ruangan USB biasanya di depan itu ada meja untuk pendaftaran nah ini tempatnya ada meja dan kursi dimana para suster atau perawat mendata pasien-pasien yang akan masuk untuk memeriksa dirinya di ruang SD ada juga kursi tumbuh tempat pasien menunggu giliran sebelum masuk ke ruangan usg ada kursi tumbuh tapi jarak ya Hai di dalam ruangan usg biasanya ada tempat tidur yang digunakan dokter untuk memiksa pasien biasanya tempat tidurnya tinggi ini diberi tangga ayah pasiennya tetap dapat tidur atau untuk bisa dengan nyaman selanjutnya juga ada monitor monitor nah Bu Emil sudah menuliskan ruangan-ruangan yang ada di ruang usg ada ruang tunggu ini ruang usg dan ada ada juga toilet kita juga dapat bermain perang menggunakan bangunan yang kita buat nah di ruang tumbuh ada yang mencatat nama-nama yang akan melakukan pemiksaan usg ada juga ibu dokter yang sudah siap membantu para pasiennya dibantu oleh perawat suster nanti kalau ada pasien yang mau usg tolong segera diberitahu ya baik Bu dokter nah anak-anak juga dapat bermain peran memakai boneka kecil atau gambar yang anak-anak buat sendiri selesai kita membangun bermain peran anak-anak jangan lupa untuk menggambar dan mengklasifikasikan balok yang anak-anak gunakan untuk membangun ya jangan lupa untuk menuliskan nama panggilan dan anak-anak supaya Bu Emil tahu ini gambar siapa hai 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 hai